Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sop, fenomena alam memang selalu menarik perhatian. Tak hanya sumur yang meluap di banjar negara. Pada selasa 14 November lalu, warga kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dikejutkan oleh penampakan awan yang menyerupai asap ledakan dasyat. Tak lama berselang, hujan pun turun. Tapi hujan kali ini berbeda, Sop, karena bukan berupa tetesan air, melainkan butiran es. Butiran es seukuran kelereng ini sempat membuat warga setempat panik. Warga bahkan sempat mengira bahwa rumah mereka sedang diguyur batu kerikil. Menurut Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Makassar, Fenomena alam itu bukanlah hal yang luar biasa dan lumrah terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Hujan es sendiri terjadi karena adanya turbulensi udara. Hmm, tapi tetap aja bikin panik ya, Sop. Berikutnya tentang video yang memperlihatkan sekelompok turis dengan rambut berdiri di padang pasir di Cina. Kemudian viral di media sosial. Banyak warga net yang mengomentari fenomena aneh tersebut sebagai tanda bahaya akan datangnya petir. Dalam video yang direkam di pertengahan bulan Agustus lalu, terlihat para turis di Gurun Kumtak, daerah otonom Uyghur, provinsi Xinjiang, Cina Barat Laut, kegirangan karena rambutnya berdiri tegak seperti landak. Menurut keterangan, rambut mereka baru kembali normal setelah berkendara sejauh 3 km. Seorang pemandu gurun mengatakan fenomena aneh ini baru pertama kali ia temui. Mereka berada di puncak padang pasir selama 5 menit, lalu mengalami peristiwa mengejutkan itu. Dalam video, para turis terlihat menganggapnya sebagai pengalaman menyenangkan. Namun sebaliknya, para ahli mengingatkan fenomena ini bisa jadi sangat berbahaya, karena merupakan tanda akan munculnya badai petir. Atmosfer yang bermuatan listrik statis dapat menyebabkan rambut seseorang berdiri. Para ahli menyarankan apabila mengalami situasi yang sama, tidak dianjurkan untuk berlari karena dapat membentuk tegangan. Tindakan yang benar adalah menurunkan ketinggian tubuh dengan berjongkok dan merapatkan kaki sedekat mungkin, serta berlindung di dalam kendaraan. Sebelumnya pada bulan Maret 2023, peristiwa serupa juga terjadi pada sekelompok turis yang tengah berada di atas kapal. Video ini pun viral dan telah ditonton lebih dari 36 juta kali. Duh, hati-hati ya, Shob. Shob, sosial media juga sempat dihebohkan dengan fenomena langit Florida yang terbelah jadi dua. Peristiwa aneh ini terjadi pada Senin 13 November lalu. Dalam video yang viral di Jagatmaya, langit sore itu terlihat seperti terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian berwarna oranye, sedangkan satu bagian lainnya berwarna gelap. Oleh para ahli, fenomena ini kerap disebut dengan split sunset. Terjadi karena adanya awan besar yang mengambang di bawah cakra wala sehingga menghalangi sinar matahari. Hal tersebut memberikan ilusi langit terbelah dua dengan warna berbeda. Keren ya, Shob? Shob, Beberapa waktu lalu, sebuah kolam disuaka Marga Satwa Nasional Kealiapon di Maui, Hawaii berubah warna menjadi pink. Hal itu membuat penduduk dan para ahli bingung karena baru kali ini terjadi. Beberapa orang menganggapnya menarik dan menyebutnya dengan nama kolam Barbie. Namun sebaliknya, para peneliti menganggap sebagai fenomena yang mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena alasan yang kurang baik, salah satunya faktor kekeringan. Awal perubahan warna diduga disebabkan oleh adanya ganggang beracun. Namun, hasil pengujian laboratorium menunjukkan hasil nihil. Para ilmuwan lalu berteori bahwa organisme yang disebut halobakteria mungkin menjadi masalahnya, meski belum terbukti. Halobakteria adalah jenis organisme yang tumbuh subur di air dengan kandungan garam tinggi seperti halnya kolam kealia. Protein yang dimakan organisme ini menghasilkan pigment yang mengubah air menjadi merah muda. Meskipun terlihat begitu indah, tetapi bisa menjadi tanda stres lingkungan yang parah. Gawat dong! Seorang pria asal Alaska membagikan momen saat dirinya meluncur di atas sebuah danau yang membeku. Namun uniknya, permukaan es danau terlihat begitu bening, jernih, dan transparan. Dalam rekaman video bagian dalam, danau terlihat sangat jelas di bawah permukaan es yang tebal. Fenomena unik yang terjadi di Rabbit Lake, Alaska ini terjadi karena suhu dingin ekstrim dan udara kering. Warga setempat menyebut fenomenanya dengan nama Ice Window atau jendela es yang menyuguhkan pemandangan kedalaman danau sebening kristal. Cakep! Sob, sebuah fenomena tornado api atau firenado terekam kamera di Tennant Creek, wilayah utara Australia pada 27 Oktober lalu. Penduduk setempat, Hayes Cook, yang merekam kejadian ini mengatakan cuaca kala itu sangat panas, sehingga memicu kebakaran lahan. Ketika pusaran angin datang dan melewati api, fenomena itu pun terjadi. Melihat hal tersebut, Hayes tak bisa berbuat banyak, kecuali menonton sambil menjaga jarak. Sementara itu, pemerintah setempat telah mengeluarkan peringatan akan adanya kemungkinan kebakaran hutan sebagai akibat cuaca panas yang terjadi. Sebuah pulau baru muncul di lepas pantai dekat Iwo Jima, Jepang pada awal November 2023. Pulau kecil muncul secara misterius dan oleh masyarakat Jepang kemudian disebut Loto. Analis dari Divisi Vulkanik Badan Meteorologi Jepang mengatakan, pulau memiliki diameter sekitar 100 meter, dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Para ahli mengungkap, kemunculan pulau kecil berkaitan dengan aktivitas vulkanik gunung api di bawah laut, selama 16 hari, terhitung sejak 21 Oktober 2023. Belum diketahui nama gunung di bawah laut tersebut. Profesor di Institut Penelitian Gempa Bumi Universitas Tokyo Fukashi Maeno mengatakan, pulau baru dibentuk dari interaksi magma dan air laut. Muntahan magma berupa gumpalan asap yang membumbung setinggi 160 meter, disertai dengan letusan membawa batu-batu besar yang kemudian mengendap di laut membentuk sebuah pulau. Kemunculan pulau baru menjadi fenomena langka dalam sejarah panjang aktivitas vulkanik yang intens di Jepang. Namun peneliti memprediksi, pulaunya tidak akan berumur panjang. Diperkirakan akan menyusut dan hilang seiring dengan berkurangnya aktivitas seismik. Modal dua bahan bisa buat cemilan coklat. Selain nikmat, pastinya juga hemat. Penasaran kan? Habis yang mau lewat ya, Shop? Selamat menikmati!